Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita semua Salam sejahtera kita semua Salam sejahtera Namun budaya salam kebekan Yang saya hormati Bapak Kabak Kesepangkol Bapak Dr. Neswawani Yang saya hormati Ibu Kajari Yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Intel Pak Aryan Ini show lagi kita Kemudian dari Dandim Tadi yang diwakili oleh Kasih Intel Dandim Mayor Budiman Ketua KUB Masih hebat Sudah geser juga Dan bagi sekalian Dari 6 agama Yang berbaragia Ikan sepat Ikan gabus Kalau hari Jumat Begini Ya Tetapi saya sudah siapkan Slide-nya 20 slide Jadi insya Allah Selesai jam 1 siang Yang harusnya hari Kamis Ternyata di geser di hari Jumat Yang punya acara Ini sebagian Ustaz-Ustaz semua harus manggung Saya pun ada jadwal di Panamai Pasar Minggu Untuk hutbah Jumat Jadi mungkin Paling lama 20 atau 30 menit Insya Allah saya akan berbicara tentang Tema ini Baik Kita awali Perjumpaan ini Dengan Baca Basmala Zahra Warna Rahim Saya sudah Men-share Materi saya Saya berjudul Pendidikan Agama Solusi Mengatasi Berlaku Menyimpan Saya ingin mengawali dari Undang-Undang Sistiknas Tentang Pendidikan Agama Itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Undang-Undang Sistiknas Bahwa pendidikan itu Diharapkan Menjadi Seseorang Menjadi Meningkat iman dan takwa Itu dulu Kita garis bawah itu dulu Jadi kalau ada pendidikan Yang Tidak Meningkatkan Kualitas Keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Maka perlu Di Di Apa Ya Dilihat kembali Ditinjau kembali Pendidikan yang dilakukan Tahu takwa Bapak-bapak Tahu takwa Takwa itu Katanya Takut sama yang tua Ini Kata Pak Dandim Tadi Ya Ya dalam Baik Maka Edukasi itu Education Is the key to success Ya Pendidikan yang dilakukan Dikatakan kepada kesuksesan Kalau tema kali ini Mengantarkan Untuk mengatasi Perlakuan impak Itu juga pendidikan Pendidikan juga akan Mengantarkan kesuksesan Kepada Kepada kebahagiaan Jadi kalau ada yang Berpendidikan Tetap Bahagia Itu juga harus Dikoreksi Kembali Pendidikan Sampai-sampai Dalam Dalam Quran Luar biasa Ya Yaufa'illahu Lathina Anu Minkum Walladzina Udul Ilma Darat Sampai-sampai Allah Ya tadi saya belum Sempat memperkenalkan Saya Di Tangsel ini Pengurus Di MUI Di LPTQ Di PCNU Di BICMI Di Tanganan Selatan Dan Di beberapa tempat yang lain Baik Jadi Pendidikan itu Tuhan akan Meninggikan Derajat orang-orang Yang beriman Dan berimut Maka ini sesuai Dengan tujuan Dari undang-undang Sistiknas tadi Nomor 20 Tahun 2000 Undang-undang Sistiknas Nomor 20 Ya tentang pendidikan Sesuai Maka pendidikan itu Sejati yang Meningkatkan manusia Kepada Derajat orang-orang Yang beriman Dan bertakwa Ya Pantasan Meninggikan Derajatnya Orang yang beriman Dan Yang berilmu Apa itu pendidikan Apa itu agama Apa itu Perilaku Menyimpang Tiga Keyword ini Tiga kata ini Yang akan kita bahas Saya kalau sudah ngomong Bisa berjam-jam Harus Boleh tindak Mudah-mudahan Sama Pak Kasim Selesai jam 10 Pendidikan itu Dalam KBP ini Saya bacakan saja Pendidikan adalah Proses Sikap Dan tertarik Seorang Terkelompok Dalam usaha Mendewasakan manusia Melalui pengajaran Proses cara Perbuatan Mendidik Itulah Pendidikan Jadi Proses Merubah Perilaku Seseorang Untuk Kelompok Untuk Mendewasakan Manusia Itu adalah pendidikan Dengan pendidikan Kita dewasa Maka Semakin Kecil Semakin Pendidikan Agamanya Tinggi Maka Semakin Kecil Penyimpangan Penyimpangannya Baik penyimpangan Agama Maupun penyimpangan Ajaran-ajaran Sesat Seingin Kemupakan Ini agak Agak serius Ini agak Di sini Ada Paling tidak Lima teori Lima teori Tentang penyimpangan Sosial Pertama Teori labeling Nah ini Sering Sering sekali Terjadi di Masyarakat Itu Maksudnya Ini yang Disampaikan oleh Edwin M. Lima Pemberian Cap Etiket Merk Orang Nyuri Ayam Untuk Menjelaskan Teori labeling Ini Sebenarnya Sitiya Karena Terpaksa Karena Kemudian Dilebelkan Atau Dijustifikasi Dia Pencuri 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 Maka akhirnya jadi pencuri Beneran Ada yang begitu gak Itu namanya Teori labeling Gak sengaja Karena lapar Sebenarnya Misalnya Sehingga Apa namanya Belakangnya Ada pencuri Singkong Singkong Lalu kemudian Diukumi oleh Masyarakat Ini pencuri 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 Karena masuk Di otak ini Teori labeling Mengatakan Bahwa Ketika Dicap Seseorang itu Pencuri Model-model Begitu Teori labeling Maka dia Mengantarkan Kepada Sikap Yang Betul-betul Ditudukan Itu yang pertama Teori yang kedua Teori konflik Ini Dari Kalmak Penyimpangan Dibetuk oleh Penguasa Untuk melindungi Pencuri Ini banyak sekali Nanti Ini ahlinya Pak Rian Yang dikasih Ter Jadi Pencuri Penguasa Ternyata Itu juga Apa namanya Maka teori konflik Itu adalah Bentuk oleh Penguasa Untuk melindungi Kepentingannya Ada Demo-demo Kepentingan Tertentu Dari penguasa Maka teori Konflik Itu terjadi Nah itu juga Teori penyimpangan Sosial Lalu kemudian Ada teori Anomi Robert K. Merton Dan Emil Durham Tekanan Akibat Ketegangan Sosial Sosial Emil Durham Mengatakan Kejahatan Diperlukan Agar Polaratas Dan hukum Dapat Berkembang Secara normal Jadi kejahatan Emil Durham Kadang-kadang Dibutuhkan Untuk Penyeimbang Atau dalam Bahasa agama Gampang Ini Nah kenapa sih Ada kejahatan Kenapa sih Ada orang miskin Tuhan kira-kira Mampu gak Mengkayakan semua Mampu gak Mampu Tuhan Mampu gak Bikin orang Bener semua Mampu gak Nah kenapa Ada orang Yang miskin Biar ada Kesempatan Untuk Orang Beramal Kenapa Ada orang Yang Agak Beresek Dalam tanda penting Susah Biar ada Kesempatan Untuk Kita beramal Soleh Akhir-akhir Itu teori Ada teori Merton Dari Robert K. Merton Mengepukakan Bahwa perilaku Penyimpangan Merupakan Bentuk adaptasi Terhadap Situasi tertentu Ya Ini Kalau dalam Tradisi pesantren Ada itu Di kampus-kampus Pesantren itu kan Terkungkung Lama Begitu ya Lalu begitu Keluar pesantren Ada yang Bukannya makin Baik Ada Satu dua orang Yang justru Bebas Nah itu Teori Merton Ya boleh setuju Boleh tidak Atau saya gambarkan Begini deh Gampang Di Anggota Dewan itu Orang pinter semua Gak Orang pinter semua Gak Bisa dipastikan Orang pinter Gak Kalau gak pinter Masih bisa Banyak Kihai-kiai Kihai banyak Semua agama Ada yang disitu Padahal Teori agama Mengatakan Tidak ada Agama yang Mengajarkan kepada Keburukan Kenapa ada Ada Masih Masih ada Apa namanya Masih ada yang korupsi Kemarin baru Tertangkap Terperangkap Dalam Jaringan Lopser Kenapa itu Kenapa itu Tertangkap Nur Kasus saja Kenapa begitu Padahal Bukit Tandinya Soleh Begitu Masuk DPR Nah ini Teori Mertan ini Merupakan Bentuk Adaptasi Terhadap Situasi Terbentur Hati-Hati Kalau Bahasanya Kihai Hati Anda Mjet Itu Kalau Dulu Korupsi itu Di bawah polong meja Kalau sekarang Masya Allah Meja-mejanya dikorupsi Masya Allah Baik Apa penyebabnya Penyebabnya adalah Kesenjangan sosial Si kaya, si miskin Ayo berantas semua Tentang kemiskinan Insya Allah berlaku menyimpang itu tidak ada Kenapa masih ada Masih marah korupsi Bisa jadi, kenapa masih adanya Demonstrasi dimana-mana Bisa jadi karena Kedahmerataan Adanya kesenjangan sosial Itu penyebab pertama, kedua Banyak sekolah dan pengangguran Ini juga menjadi masalah baru Yang perlu kita Atasi Keputuhan ekonomi yang cukup tinggi Keluarga yang berantakan Pengangguran Ini Luar biasa ini ya Jadi peran senjata yang paling canggih sekarang Bukan akar Bapak terlupa 47 Tetapi Adalah Peranan media sosial itu Lebih Lebih hebat Lebih canggih Daripada akar 47 Bener 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 Alhamdulillah Pelacuran Korupsi Apalagi Apalagi Dan lain-lain Maka kalau versi Sepungi Paling tidak ada Sepuluh Kriteria Yang Paham Menyimpang Atau sesat Sudah dapet belum Ininya Slide saya Belum ya Abis ini Boleh Minta ke saya Atau dicatat Pertama Mengingkari Salah satu Rumun iman Untuk islam Ini semua Ada Dimana Itu juga Kriteria Atau ciri Paham Menyimpang Yang kedua Meyakini Atau mengikuti Akhirnya Yang tidak sesuai Dengan Dengan Quran dan Sunnah Dalam islam Ada Wahyu lain Setelah Dalam Quran Mengingkari Autentisitas Kebenaran Nisi Al-Quran Ini kalau Versi Muin Mengingkari Kedudukan Hadis Menghina Melecehkan Merendahkan Nabi dan Rasul Mengingkari Nabi Muhammad Sebagai Nabi yang Terakhir Merubah Menambah Aturan Syariah Mengkafirkan Sesama Muslim Tanpa Adalah Syariah Nah Oke Saya ingin Menawarkan Solusinya Mungkin 5-10 Selesai Apa sih Titik temu Yang harus Kita Kedepankan Nah Ini sudah Mulai Solusi Saya ingin Menawarkan Mencari Ruah Sambung Ajaran Yang paling Substansial Yang ada Di semua Agama Kemanusiaan Jadi kalau sudah Berbicara Kemanusiaan Tidak ada Kita semua Makhluk Tuhan Makhluk Tuhan Makhluk Tuhan Maka Dalam bahasa Saya Kebanyak Orang Dalam Berbagai Forum Kalau kita Menghina Salah satu Di antara kita Maka Sesungguhnya Kita sedang Menghina Tuhan Wah Ini Dalam Dia Boleh Tuhan Jadi Tidak ada Yang menghina Seseorang Eh Itu Hidung Apa Kutil Jangan Apalagi Mengkafirkan Anwar Neraka Kita Punya Kutisurga Punya Orang Dalam Jangan Jangan Sekali Lagi Saya ulang Si Gimana Iya Ajaran Begitu Begitu Sesama Makhluk Tuhan Maka Menghina Sesama Kita Sesungguh Menghina Umat yang lain Maaf Misalkan Kristen Maka Sesungguhnya Menghina Yang kita Iman Juga Nabi Nisa Menghina Yang lain Juga Sama Pada Akhirnya Merujuk Kepada Satu Tuhan Satu Ajaran Yaitu Abu Al-Millah Nabi Al-Ubrahim A.S. Salah Itu Melahirkan Nabi Oke Coba Bayangkan Saya Kutip Satu Ayat Mungkin Potongan Ayat Yang ini Bisa Masuk Ke Semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Lepasih Dan Sungguh Benar Saya Muliakan Bani Adam Bani Adam Itu Siapa Semua Agama Semua Kita Semua Umat Tuhan Kuliakan Tanpa Melihat Yang Lain Ayat Ayat Yang Jangan Cari Kalau Ingin Mencari Titik Perbedaan Terlalu Banyak Jangan Beda Keluarga Satu Keluarga Banyak Perbedaan Banyak Jangan Keluarga Yang Suami Istri Itu Kan Menyatukan Dua Kepala Bayangkan Kalau Mau Mencari Titik Perbedaan Terlalu Banyak Maka Orang Orang Yang Mencari Misalkan Keruntuhan Sunni Syiah Gak Usah Sunni Syiah Disunni Saja Banyak Kalau Mau Mencari Perbedaannya Terlalu Banyak Perbedaan Jangan Kan Kita Saya Sesama Yang Hadir Disini Sama Kan Tapi Apakah Itu Yang Kita Mau Cari Tidak Yang Kita Cari Adalah Persama Sama Sama Umat Sama Sahabat Tuhan Jadi Kita Semua Berhaku Terpasuk Surganya Semua Tidak Tidak Kita Monopoli Surga Hanya Milik Milik Umat Tuh Jangan Jangan Uang Quran Sudah Hudan Lin Nas Oke Problem Sosial Keumatan Saya Coba Ingin Juga Masih ada Waktunya Pak Pak Pencun Karena Ini Musim Covid Sedikit Saya Ingin Mengulas Tentang Covid Problem Sosial Dan Kekumatan Tangkapan Atas Covid 19 Munculnya Covid itu Untuk Agama Tentu Tidak Tidak Melihat Strata Tentu Tidak Ada Yang Menteri Positif Covid Ada Yang Perjabat Meninggal Ada Rakyat Biasa Meninggal Ada Umat Islam Yang Kena Covid Meninggal Tidak Melihat Status Sosial Maka Kata Imam Ali Kutipnya Ketika Bencana Telah Menimpa Kehidupan Maka Bencana Itu Tidak Memilih Orang Salih Mupun Orang Yang Talih Orang Jahat Itu Ali Bina Abid Talih Biasa Sambil Mengajir Baik Sekalian Memulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pandemi Menimbulkan Kekhawatiran Banyak Yang Khawatir Banyak Paranoi Depresi Oh Sekarang Jadi Dengan faktor Ekonomi PHK Secara Psikologis Sosial Politiknya Tayangan Tayangan Di Banyak Perampasan Jenazah Itu Problem Sosial Tidak Problem Sosial Pengusiran Tenaga Medis Ada Tidak Terjadi Tidak Terjadi Kebetulan Teman Tidur Saya Dokter Teman Tidur Saya Istri Saya Kenapa Ini Terjadi Kenapa Ini Terjadi Ketidak Nyambungan Antara Ilmu Pengetahuan Keyakinan Agama Dan Budaya Ada Yang Menanggapi Secara Secara Saitis Keilmuan Seolah Dengan Ilmu Itu Bisa Menjawab Semua Problem Bisa Terjawab Enggak Sampai Hari Ini Ada Sudah Ada Yang Vaksin Yang Secara Akurat Ya Terukur Begitu Selesai Masalah Covid Sudah Ada Enggak Menandakan Ini Pengetahuan Belum Menjawab Lalu Ada Yang Menjawab Dengan Agama Ada Semua Dulu Sempat Buming Itu Ketika Katanya Di Bulan Mei Amir Dalam Habis Ramadan Ketemu Ramadan Selesai Selesai Enggak Menjawab Itu Belum Sampai Sekarang Dengan Budaya Maka Penting Disini Kolaborasi Harmonis Antara Ketiga Antara Sains Keyakinan Agama Dan Culture Budaya Wisdom Oke Setuju Selain Itu Saya Menawarkan Adanya Sempat Saya Dudukan Ketika Ketika Pertama Sebelumnya Perlu Kolaborasi Antara Tokoh Agama Kita Semua Hadir Disini Agama Masyarakat Dan Struktur Negara Dia Mewakili Negara Kita Masyarakat Saya Ada Juga Tokoh Agama Duduk Bersama Mudah Mudah Semua Problem Akan Selesai Selain Itu Tau Agama Indari Cerama Yang Provokasi Please Semua Agama Agama Manapun Islam Kristen Buddha Apalagi Yang belum saya Sebut Katolik Kristen Buddha Please Para Para Masyarakat Para Tokoh Agama Hindari Provokatif Itu Bayangkan Provokatif Itu Cerama Provokatif Sama Seperti Menyuluk Api Dalam Sekam Tidak Kelihatan Apinya Tapi Menyuluk Bagi Bagi Medsos Hindari Postingan Provokatif Sama Seperti Modal Sosial Adalah Menubuhkan Kembali Masyarakat Yang Dari Dulu Sudah Sip Terutok Royo Ayo Kita Kembali Hidupkan Negara Perlu Hadir Dan Terakhir Agama Perlu Hadir Melalui Isu Isu Kemanusia Benarkah Agama Sebagai Solusi Benarkah Saya Ingin Menutup Dengan Kisah Ini Di Kitabnya Karya Ibn Hajar Ibn Hajar Alah Sekolah Ahli Hadis Ahli Fikih Ketika Menceritakan Di Buku Itu Dicerat Tentang Penyakit Tuhun Penyakit Wabah Di Damascus Ulama Meminta Jangan Keluar Tapi Apa Yang Terjadi Berhampulan Keluar Doa Bersama Bagus Tapi Dalam Hal Ini Situasinya Karena Itu Yang Kenapa Ibn Hajar Juga Meng 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 Di Apa Namanya Kairu Ya Kairu Tadinya 40 Orang Yang Terkenal Lalu Kemudian Dilarang Oleh Hilmuah Dan Ulama Jangan Keluar Eh Malah Mereka Solat Disco Meminta Doa Di Lapangan Setelah Itu Kurang Dari Satu Bulan Sudah Setibu Orang Yang Terjadi Bagaimana Kalau Gitu Posisi Sains Posisi Agama Posisi Masyarakat Maka Penuh Ada Sinergi Maka Dalam Dalam Sudah Sudah Mengkhianati Tuhan Sekali Lagi Sekelompok Umat Yang Menyempelekan Ikhtiaran Itu Artinya Sudah Mengkhianati Tuhan Nanti Silahkan Diambil Agama Sebagai Solusi Yang Terakhir Hadirnya Agama Sebagai Jawaban Atas Persoalan Umat Maka Syariah Itu Membawa Kemaslah Kata Sebagaimana Dalam Kitab Al-Fikir Al-Islami Karya Muhammad Ismail Di Mana Ada Syariah Maka Disitu Ada Maslah Saya Ingin Tutup Dengan Dua Quot Semakin Jalan Pemahaman Agama Semakin Lentur Pemahamannya Dan Pada Akhirnya Semakin Terjauh Dari Perilaku Kuan Yimpang Kuat Yang Kedua Paham Yang Yimpang Menunjukkan Jauh Nilai Nilai Agama Dan Kerinya Sekirik Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Warahmatullahi Terima kasih Atas Atas paparannya Saya Sampai Lupa Nulis Ini Karena Terkesima Sima Oleh Beliau Yang Begitu Detail Begitu Apa Ya Hal-hal Banyak Hal-hal Baru Yang Saya Jengar Dan Yang Saya Amati Disini Bahwa Memang Itu Pak Seperti Seperti Itulah Terima kasih Pak Doktor Yang Telah Memberikan Bacaranya Semua Yang Menarik Sekali Yang Saya Sipukan Disini Bahwa Kesenjang Sosial Dan Kesenjang Kekurangan Kronoming Awal Titik Pengimpangan Tapi Kenapa Ketika Tadi Katakan Oh Terjadi Seperti Secara Ekonomi Cukup Gitu Tapi Kenapa Dia Melakukan Semua Semua